Intro Ya sebenarnya sebaru proses ini bukan berubah nama Tetapi sejak generasi 1 dan generasi kedua Itu ada 2 versi lama dari compact SUV sebaru ini Untuk pasar Amerika Utara dan Kanada Sebaru menamakan Rostrek sedangkan di belahan dunia lainnya itu bernama XB Itu di generasi 1 dan generasi kedua Kini di generasi ketiganya sebenarnya sudah hadir di tahun 2022 lalu Di 2023 hadir Indonesia dan semuanya kini bernama Subaru Rostrek Dan untuk di Indonesia Subaru Rostrek hanya hadir dalam satu varian yaitu 2000 IS ISAT Yang dijual dengan harga 540 dan 5 juta rupiah Sebenarnya secara kesuruhan memang ini desainnya itu memang tidak terlalu berbeda dibandingkan XB Memang masih mengandalkan bahasa desain yang ada di XB generasi kedua Nah bedanya Rostrek generasi ketiga ini dibuat lebih modern Seperti di bagian lampunya dia sudah menggunakan lampu LED dan dia adaptif bisa berbelok sesuai dengan ringan kemudi Ada mengareng kanan dia akan berbelok nanti akan saya jasain gue dalamnya Kemudian desain grill dia berubah dan yang menjadi ciri khas dari XB adalah Memang saya Cross Rostrek Ini nih Menambahnya aksen-aksen plastik hitam di bagian bumper dan ada di bagian sini Jika sebenarnya hanya di bagian bawah dari bumper saja Tentu ini menambahkan pesan maskulin di sebuah Subaru Rostrek Untuk mesinnya memang ini khas Subaru menggunakan flat engine atau boxer engine Sebenarnya tidak berubah dibandingkan XB generasi kedua Yang sama 2000 cc 4 cinder NA non-turbo yang mampu menghasilkan tenaga 156 horsepower serta tosnya 198 Nm Mesin ini berpadu dengan transmisi otomatis CCTV dan mengalirkan semua tenaganya ke 4 roda Tetapi berbedanya jika dibandingkan pendahulunya Subaru menggunakan ada sedikit perubahan yaitu Meneduksi sedikit getaran yang dihasilkan oleh musuh boxer ini Serta dia mampu membagi tenaga antara roda depan dan roda belakang itu secara 60% dan 40% Kemudian di bagian sampingnya Nah jika dilihat garis bodinya itu dia tampak sama dengan generasi keduanya Tidak ada yang jauh berbeda, tidak ada yang diimprosifikasi untuk bagian garis bodinya Tetapi ada beberapa bagian yang disempurnakan, yang dirubah yang dia sebenarnya lebih cocok gitu Untuk sebuah mobil yang adventurous, mobil yang diperuntukkan untuk offroad ringan Dan dia lebih adventurous dibandingkan moda-moda pesaingan Misalkan seperti ini nih, list sebagian ini Ini berwarna hitam jika di sebaru XB generasi kedua itu dia berwarna chrome Modest juga berwarna hitam Pintu dia menggunakan warna yang sama dengan warna bodi Dan untuk bagian wheel, arch dia dibuat lebih tegas dengan ada asen bolong di bagian situ yang menampakkan kesan maskulin Kemudian velg, dia menggunakan velg diameter ring 18 yang dibalut dengan ban 225-55 Kemudian di bagian bawah, headcourt ini dia berwarna hitam Dan yang menegaskan dia sebuah kendaraan yang adventurous Kendaraan yang digunakan untuk berpetualang Ini nih, reveal Ada asen reveal yang warnanya ini warna abu-abu Kemudian untuk bagian belakangnya, sama dengan bagian lainnya Dia secara garis besar masih tidak terlalu berbeda dengan sebaru XB Tapi lampunya dia dibuat lebih modern Dan ini, reveal dengan sebaru corrector untuk lampunya Kemudian, dia dilengkapi dengan akses manis kaca di bagian belakang Diffuser dia dibuat lebih sporty, lebih maskulin dengan charakter seperti ini Kemudian kita buka bagian bagasinya Tidak ada mekanisme elektrik untuk pembukaan bagasinya Kemudian untuk kapasitas bagasinya sendiri, sebenarnya ini slightly sama dengan XB juga Dia bukan yang terluas di kelasnya, tapi masih cukup mempunyai untuk sebuah compact SUV Kemudian ada partisi seperti ini Jadi ketika Anda membawa barang dan Anda ingin menyimpannya Anda akan masih nyaman karena barangannya tidak terlihat dari bagian luar Kemudian kita lihat apa yang ada di bagian bawah bagasinya Oh, ada bansyarab terlihat Ini mobil masih dilengkapi dengan bansyarab Tapi bansyarab tipe space saver atau temporer yang maksimal kecepatannya hanya 80 km per saat Ini dia bagian belakangnya Sebaru cross track ini memang cukup mempunyai untuk sebuah SUV compact Bisa dilihat, ini posisi berkendara sudah saya sesuaikan dengan tinggi badan saya Posisi berkendara saya ini tinggi saya 177 cm Dan bisa dilihat, ruang kaki ini masih cukup lapang Kemudian kaki bawah saya tersangga dengan cukup baik Kemudian bagian headroom Masih ada ruang yang cukup luas Nah, untuk sebuah SUV compact Kemudian untuk joknya ini memang dia tidak ada satu setelan saja Tidak ada penyetelan lain Dan menariknya dia bisa dilipat joknya itu secara Nah, tiga, dua seperti ini Ini menarik Ini bisa dilipat, oh, maksud saya 60-40 Kata dia buka tiga bagian, 60-40 Kemudian kelengkapan lainnya Dia untuk atapnya dia lengkap dengan santruf Jadi ada di bagian depan, bagian belakang tidak ada atap kaca Kemudian untuk pengisian daya Dia ada dua buah disini, ada USB type C dan ada USB seperti biasa Kemudian karena ini mobil berpenggerak all wheel drive Jadi dia ada channel seperti ini karena dia ada ruang untuk tempat dari kopelnya Atau drive shaft untuk menggerak ke bagian garden Kemudian kita lihat bagian tengahnya Di sini ada armrest yang dia dilengkapi dengan dua buah kapal Kemudian untuk material bagian belakangnya sendiri Ini masih keras tampaknya ya Untuk bagian drone frame-nya Sudah cukup rasanya membahas bagian belakangnya Sekarang kita ke bagian balik lingkar kemudinya Oke sekarang saya sudah berada di balik lingkar kemudinya Dan yaitu Semua angsa dari Subaru Coltract ini dia mirip dengan Subaru WRX Inilah bahasa desain dari Subaru terbaru Oh iya saya juga lupa menyebutkan bahwa Mobil ini kini berdiri di atas platform Subaru yang terbaru Subaru yang terbaru Yaitu Subaru yang terbaru Yaitu Subaru Global Platform atau SGP Yang diklaim lebih rigid dan lebih baik dibandingkan platform generasi terdahulu Oke kita lanjut ke bagian dalamnya Untuk instrument caster Nah instrument casternya ini dia sebenarnya tidak jauh berbeda dengan model sebaru sebelumnya Dia masih analog kemudian MID nya dia sudah digital Dia bisa mengajarkan beberapa informasi Misalkan kuncinya terlalu Kemudian untuk bagian head unit Nah ini juga berbeda dibandingkan XV Dia layarnya lebih besar dan dibuat berdiri seperti ini Jadi lebih rapi jadi lebih modern Dan dia ada beberapa fitur untuk mengatur kendaraan Dan juga ada fitur konektivitas Seperti Apple CarPlay dan juga Android Auto Yang bisa dioperasikan secara wireless Kemudian bagian lainnya Otomata terlebih dahulu Ya tampak Tampaknya seperti bagian belakangnya Tapi dia dibalut dengan beberapa jahitan atri Jadi ada banyak soft cut sedikit Bagian tengahnya sekarang kita lihat Ini tuasnya misi seperti ini Kemudian dia dilengkapi dengan air parking bag Oh belum ada auto Sama ya dengan sebaru Xp Untuk bagian depannya ini Tempat pengisian daya ini cukup banyak Di bagian sini ada 2 buah Ini ada 2,4 Ampere untuk GZ biasa Ada yang 3 Ampere untuk GZ Type-C Dan di bagian tengahnya ada lagi nih Socket 12 V Kemudian center console kita lihat Kapasel cukup luas Memang ini dibalut dengan bahan jok Jadi menambah kesan soft cut di bagian tengahnya Tapi memang bagian tengahnya juga Pasti plastik Kemudian tinggal kemudi Tinggal kemudi ya Dibalut dengan kulit Jadi cukup enak untuk dikinggam Untuk pengaturan setiapnya bisa Tilt dantascopic yang cukup luasa Dan di tinggal kemudinya ini Ada beberapa tombol yang bagian kiri Untuk mengatur Layar head unitnya Untuk backtrack dan sebagainya Dan untuk bagian kanannya ini ada beberapa tombol Ini ada tombol untuk mengatur Fitur radar dan juga Tombol mode berkendaranya Sama seperti Subaru XV Dan Cruise controlnya sudah dilengkapi dengan Cruise control yang tipe tertinggi Yaitu adaptive cruise control Karena dia ternyata Asetnya itu aset yang Versi tertinggi Kalau di XV Jadi terdahulu yang saya review Di bulan Desember Januar Desember 2002 Maksud saya Itu belum ada adaptive cruise control Sedangkan di mobil ini Dia fitur radarnya Lebih lengkap Kemudian untuk posisi berkendara Tinggi saya 170 cm Ini rasanya masih sangat menyenangkan Jok bisa jatuh secara elektrik Dan ya itu Sebuah Subaru itu memang Dia kesan panel drive itu Lebih tinggi dibandingkan Para kompetitornya Dan terjadi juga di Subaru Cross track ini Dan tidak hanya itu Pihak Subaru juga menyebutkan Mereka mendesain ulang Salah satu komponen Bagian yang ada di mobil ini Dengan kedokteran Bukan dengan teknisi Bukan dengan bagian otomotif Tapi dengan kedokteran Bisa tebak anda Bagian itu adalah Bagian joknya Mereka mengklaim bahwa Bagian joknya ini Berkonsultasi dengan Pihak kedokteran Agar menghasilkan Berkendara yang nyaman Duduk di jok yang nyaman Meski anda Sudah berkendara Selama per jam-jam Dan menggunakan mobil ini Untuk berpetualang Jadi anda akan tidak merasa Lelah dengan Duduk di joknya ini Tapi memang rasanya Joknya ini Dia Tidak terlalu empuk Dan tidak keras Jadi benar-benar Please spot di mobil ini Tapi Rasanya itu memang cukup baik Bukan cukup baik Ini sangat baik Joknya ini Jadi tidak Tidak yang empuk-empuk Seperti mobil mewah Tapi bukan yang sporty Seperti mobil sporty Sebagai kesimpulan Subaru Crosstrek ini Memang Untuk harganya Memang Dia kini menjadi SCV compact Yang paling mahal Di kelasnya Tadinya ada HR-V RS Yang harganya Rp520 jutaan Kini harganya Rp550 jutaan Tetapi Dia membawa beberapa Kelebihan Jika dibandingkan Para rivalnya Yang pertama Sistem pengeraknya Dia all-wheel drive Tidak ada di kelasnya Kemudian Untuk mesinnya Dia boxer 2000cc Yang diklaim Memiliki Center of gravity Yang baik Kemudian Fitur-fitur yang diusung Cukup lengkap Hingga fitur radarnya Yang kini mengusung Adaptive to control Yang tadinya Tidak ada di Sebaru XP Kemudian Joknya juga Nyaman Tadi saya sudah cobain Dan Ya Kira-kira Begitulah Hasil Persimpasian kami Terhadap Sebaru XP 2023 Klik like Jika Anda menjaukan Video ini Subscribe Dan jangan lupa Untuk isi kolom Komentar di bawah Pemain juga Keweset kami Di www.totoeva.com Dan jangan lupa juga Untuk download Aplikasi kami Di Google Play Store Terima kasih Sudah menyaksikan video ini Dan sampai jumpa Di video-video Kami selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih.